Sahabat Kompas.com Rudal balistik antarbenua Rusia yang baru mampu membawa beberapa senjata hipersonik. Kolonel Jendral Sergei Karakayev mengatakan bahwa ICBM Sarmat yang baru dirancang untuk membawa beberapa kendaraan luncur hipersonik avant-garde. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memuji peluncuran Sarmat yang dilakukan pada 20 April 2022 sebagai pencapaian besar. Putin mengklaim rudal baru itu tidak memiliki saingan dan mampu menembus pertahanan rudal prospektif. Sarmat sendiri merupakan rudal berat yang sudah dikembangkan selama beberapa tahun untuk menggantikan voevoda buatan Soviet yang merupakan inti dari penangkal nuklir Rusia. Sedangkan terkait avant-garde, militer Rusia mengatakan senjata ini mampu terbang 27 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Selain itu, avant-garde juga mampu membuat manuver tajam saat menuju sasaran untuk menghindari perisai rudal musuh. Kendaraan hipersonik baru ini juga telah dipasang pada ICBM buatan Soviet yang telah ada. Direktur dan kepala perancang pembuat rudal Mekheyev yang mengembangkan Sarmat Vladimir Dektyar mengatakan jangkauan rudal Sarmat dapat melintasi apapun untuk mencapai target manapun di seluruh dunia. Selain itu, Menteri Pertahanan Rusia juga mengungkapkan mereka telah menembakkan sistem rudal balistik jarak pendek Iskander ke Ukraina. Kementerian mengatakan rudal itu mengenai senjata Ukraina, kendaraan lapis baja, dan amunisi yang disimpan di hanggar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!